PASANGAN CAWPRES DAN CAWPRES PRABO SUBIANTO DAN GIBRAN RAKA BUMINGRAKA AKAN MELAKUKAN PEDAFTARAN PILPRES KE KPU PADA RABU 25 OKTOBER 2023. PASANGAN YANG DIUSUK OLEH KOALISI INDONESIA BAJU ATAU KIM TERSEBUT direncanakan akan menjadi pasangan ketiga yang mendaftar PILPRES ke KPU. Sebelumnya, diketahui pasangan Anis Caimin dan pasangan Ganjar Mahfud telah terlebih dahulu mendaftar ke KPU. Kandati menjadi yang ketiga mendaftar menurut Ketua Umum Berlawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Justru pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terkait pendaftaran ke KPU. Bahkan, Immanuel pun menargetkan hampir 30 ribu pendukung untuk mengawal Prabowo Gibran ke KPU. Namun, menurut dirinya jumlah tersebut tidak bisa didatangkan lantaran adanya pembatasan. Dan ini sepertinya sangat luar biasa lah antusiasnya. Nah, sampai ini kita kebingungan untuk pendaftaran hari ini, banyak sekali yang mau daftar untuk mengawal Pak Prabowo di KPU nanti, Prabowo Gibran. Untuk kapan? Semua, semua antusias. Dari Papua, dari Manu, semua ada hadir. Kira-kira estimasinya berapa tuh Pak? Kita, target kita sekitar, ya, yang di relawan itu sekitar 30 ribuan. 30 ribu di hari Rabu? Iya, ini lagi di, kita lagi inilah, karena ternyata harus katanya dibatasi, jangan banyak-banyak. Tapi kita lagi, coba kita lihat lah jalan keluarnya. Kita semuanya maksimum ratusan ribu. Tapi katanya ada pembatasan, kayak biar warga pada senang, apa kayak gitu-gitu lah. Harapan kita, nanti semua relawan-relawan ini bisa menyebut dengan riang gembira, senang, antusias, dan sebagainya. Karena tanggal 25 itu kan ada pendaftaran pemimpin yang kita harapkan, yaitu Pak Prabowo Gibran. Baik, Pak. Immanuel pun berharap dengan tingginya antusiasma para relawan menyebut keretangan Prabowo Gibran di KPU, tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Keruda TV. Satu organ bisa lebih dari seminggu ini, dolar bisa nyampe. Artinya, jangan lupa kawan-kawan bawa bener-bener akan berhubung. Terima kasih.